oke halo halo selamat datang lagi masih bersama dengan saya Glory Life wah dan sekarang ini karena kemarin kan tahun baru Cina nih sekarang aku mainin game-game berbau-bau Chinese lah Three Kingdoms The Last World oke dari lagunya aja udah Chinese-Chinese nih jadi ini game soalnya kulihat di Steam nih game lumayan lah banyak yang mainin ini ini game simulasi sih kalau nggak salah kayak kerajaan kita buat kerajaan kayak model aduh apa namanya sih yang kita buat kerajaan itu aduh aku lupa namanya lagi oke lah kita langsung aja lah New Game ini udah DLC skema oke kita milih skemanya kan oke sesuai dengan tahunnya nih The Three Heroes Battle oh Lubu wah wah ini sesuai dengan sejarah nih ini dulu lah yang pertama lah AD waduh ini before berarti sebelum wah amat berapa nih oke well langsung aja deh oke waduh ini milih select the force officer guanyu jian liubei liu yan wow ini nama-namanya ngingetin nama dinasti warrior nih force info jadi kita milih nih pasokannya bayping kaya force nya bausin wah ini banyak sih ini officer nya apa ini officer nya apa ini waduh ini gak apa yang tadi sih ini ini yun zhao gak ya yun zhao itu mau main legend itu mana ini ya kalau nggak salah coba Oh ah cuma dua officer-nya cuman satu loh tadi yang mana sih ini wah ini ada lubu boleh nih mantap gausun lubu waduh loyaltinya tinggi-tinggi semua bro putemowo itu nyari nama ya at custom officer oke langsung aja dah langsung buh gila gokil waa ini March AD 185 Zhang Jauhard has to start an appraising and julu ahead of time due to the snitching of his disciple oke aduh udah dah terlalu cepet nih oke teman-teman bisa baca ada deh cuman yang voice-nya bahasa Cina sih nggak apa-apalah karena ini berhubungan dengan kemarin kan baru tahun baru Cina nih Imlek jadi kita main game yang sedikit berbau-bau Chinese yes wow 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 Kekernking official Kekernking official ngasal ngomong pahlawan yang benar ada ya kayak Guan Yu Sang Fei nah jadi seperti ini nih temen-temen guys kawan-kawan kalau diginiin inilah kota kita City Jin Yang jadi ini pre-ekonomianya nih City Info Military Unit ada bomen Cavalry Light Infantry Pemanah Cavalry Pasukan Berkuda Infantry Pasukan Berjalan kita tuduh kita lihat tuduhnya kita develop tapi kalau nggak salah lus ya seperti biasa lah game-game gini atau auto aja bisa nggak ya auto wah bisa nih oke mantap selanjutnya resort select archery archery require archery kombat bisa nggak ya kombat Zeng Liao wah bisa nih lubu nih wah gede memang lubu oke mantap food harvest to the level farming ini buat farming ya waduh nggak ada nih hero yang buat ini yaudahlah biaya goldnya ya gold 200 ribu kita gold ininya uang kalau disana sih apa sih yuan ya nggak ya nggak tau sih pada masa itu apa tuh ini kayaknya lebih ke militeri sih hot lebih mereka lebih kekuat di militeri nih oke oke coba farming complete ini sih yang belum sih oke ini aja deh lubu sama ini deh Zeng Liao oke oh wah hunting ya oke oke kalau gitu search spy nightclub have been covered oke kaun seal oh ini belum nih kaun selor spy hmm bisa ya coba kita mata-mata bisa nggak nih scout coba nih spy oke nah artir keman test report test report oh belum test report oh belum waduh jangan dulu oke to do audit officer ini kayaknya nggak ini nih belum ini master setting master setting ayo loyalty nubu wah master setting ini kayaknya paling-paling gede sih uh ini happy ini suara ini ini yang ini ini suara ini yang ini yang ini yang ini ini seorang yang ini saat principle Aduh bingung juga nih wisdom kita coba cari wisdom intelijen Zhang Liao sih bagus nih intelijennya principal ini military military Gaosun dual master tuh si lubu nih kobat dual masternya ngeri intelligence Aduh udah kepake sih Houcheng kemudian lah Governance Akademik Hai Dinyuan bolehlah personel Hai Weishu Diplomasi Aduh kecil sih diplomasinya ya udah nggak lupa deh Oke Sekarang ini apa nih For City Coba kita lihat tavern free officer call Wuyi appears in Luoyang Oh ada yang hilang ya workshop apa nih Oh ini udah ini lagi ini fun 3D fan wow woodwork iron casting nggak bisa nih ya jadi seperti ini sih teman-teman gamenya ini jadi ini ya kayak aduh nama gamenya apa ya modelnya Empire Aduh teman-teman kalau yang pernah mainnya Empire milik-milik cuma ini dia Cina soalnya ada kita bisa buat mau ngasih bisa buat pasukan ya kalau ngasih Hai Feio Farming oke polisi kebijakan legion populasi Oke ini harus ini dulu sini yang penting nih developing kalau dipercepat bisa nggak ya nah ini kok nggak salah nih ini bisa dipercepat ini cuma sampai tiga mudah banget nih mapnya nih appears in Luoyang Luoyang dimana ya Luoyang kita lihat teman-teman di kota aku namanya Jin Yang Aduh ini gede banget mapnya nih Aduh huoyang dimana nih terbaik dulu Siti lah kita lihat dulu satu-satu barak personel Tungsel ke strategi Sang Liao Guvernan mengatuh penanda pemerintah militeri dan dipanjungi Terus Udah sesuai Udah disuruh kasih tugas sih udah commerce farming security, hunting free of circle, jisoo, pray, and yee bisa check ya hai 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 oh tadi ada di sini nih belum bisa dilihat lagi, kalau mencari Chen Liu, Spy Ngoda sih, baru 0% ini loyang, loyang spying kayaknya bisa dipercepat nah ini loyang jinyang weeple oh force processing, oke jisou, except hmm explosivity jinyang, sudah sih market, apa nih muntelin terus wow, bisa minjem go juga nih borrow food, bisa minjem food wow, 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 wow repay food, jadi bisa ini baratnya sudah mau piyutang nih mau hutang wah, tuh jadi kita minjem minjem duit gold Rp30.000 atau Rp50.000 ke ini si pedagang nitrate waduh ntar dulu nanti nitrate tarafannya wow box shop udah udah ya farming hunting ini crafting penting nih aduh semua belum ada nih ini belum bisa nih farming udah bisa belum ya aduh officernya pada sibuk casting military ini untuk require Navy v u 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 coba nanti u 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 menemukan combat catch thief catch thief kita lakukan tugas Hai setelah gini bisa enggak ya Aduh ada officer yang ini Oke visornya pada sibuk ini penting kayaknya nih Wishu Loyaltynya soalnya paling gede nih Sengshian Hai kebaru lugu ketinggalan Ho Cheng personel ini juga kalau tidak salah ini game bisa marriage, wow cowok semua, bagaimana kemudian nikahin oh ini nih laki-laki sama laki-laki itu bisa nikah-nikahin juga nih kalau tidak salah ini bisa recruit utuh wow yo Hai 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 kursus kayaknya harus Hai like cavalry Hai requirement skill hai hai belum juga mau perang hai 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 tasnya masih lama ya coba info hai 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 funstore kita cek spy gaussian teman apa nih hai 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 oke ini hitam buat dipakai buat hero-hero nya hai 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 ini memang harus enggak teman itu baru keingetan lagi mudah-mudah ini seperti itu sih Cuman ini map ya beda simaknya sama ininya cuman kerajaan Cina doang cuman ini waduh2 lihat world ini guys luar sekali nih buset buset wuuh ada menara apalagi itu ini banyak banget nih Ford Hai dinas bukan dinasti ya kotanya banyak banget nih Oh gede banget nih mapnya nih jadi seperti itulah aku baru main ini memang membutuhkan game yang membutuhkan waktu lama untuk main ini simulasi ya teman-teman bisa Hai bisa diplomasi bisa memain serang deploy Wah gila fair kalau fair tuh membangun ini ya kunjungan strategi untuk mata-mata memata-matai Wow ilah kalau gitu kita cubukan gameplaynya untuk kali ini di game and tricking them the last world game ini lumayan lah main bisa dihulik lagi guys kita lanjutkan lagi di gameplay game-game yang lainnya atau mungkin masih dengan game ini Oke terima kasih